Nama pedangdut Lusinta Luna belakangan ramai menjadi bahan perbincangan netizen juga media tanah air karena isu dugaan transgender. Namun itu semua ternyata tak membuat Lusinta Luna terpuruk. Ia justru santai melakukan perawatan wajah di bilangan Tanjung Duren, Jakarta Barat minggu kemarin. Kepada awak media, ia mengaku setiap minggunya menghabiskan dana 30 juta rupiah untuk perawatan wajahnya agar tetap tampil sempurna di layar kaca. Penyanyi 25 tahun ini mengklaim sudah 4 tahun melakukan perawatan di klinik langganannya ini. Perubahan demi perubahan penampilannya pun tak lepas dari campur tangan dokter ahli di klinik tersebut. Kalau menurut masalah hasil yang maksimal, saya nggak keberatan untuk mengeluarkan uang yang besar. Alhasilnya bagus gitu. Makanya kenapa saya memiliki klinik dermaboh ini, saya percaya karena dokternya ahlinya untuk membuat saya bisa lebih cantik. Pokoknya saya puas sekali dengan itu. Infus kromosom dipilih Lusinta Luna untuk menghilangkan flek di wajah, juga menonjolkan muka yang lebih tirus. Untuk treatment ini ia rela meraguh kocek sebesar 15 juta rupiah dan ditambah dengan tanam benang senilai 14 juta. Untuk infus kromosom emang Lusinta selama ini rutin tiap minggu. Tujuannya untuk mencerahkan kulit, kemudian dia berfungsi sebagai anti-aging jadi menjaga kerutan-kerutan halus di wajah. Kemudian untuk skin booster itu daerahnya fokus lebih ke area pipi. Jadi untuk mencerahkan fokus di daerah pipi dan lebih menghilangkan flek-flek yang akan muncul. Untuk hasil maksimal dari treatment yang dilakukan Lusinta Luna, selama satu minggu setelah treatment, dokter menyarankan kliennya untuk menjauhi pantangan seperti minum alkohol, juga merokok. Azizul Hakim, JPMN Terima kasih telah menonton!